Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua, sahabat papi kembar, sahabat youtube dimanapun berada Semoga sahabat diberikan kesehatan selalu, dimurahkan rezeki, dan diberikan umur yang panjang Amin Oke sahabatku semua, pagi ini papi dapat keluhan mobil Pajero Sport Yang ketika jalan lampu D nya hidup ya, tapi kadang-kadang lampu D nya ngedip pada saat jalan ya teman-teman ya Kemudian dibarengi sama lampu cek engine nya hidup Jadi pada saat cek lampunya hidup, itu ngedip nya hilang ya teman-teman ya Jadi apa penyakitnya, ikuti terus channelnya papi kembar Di service dan vlog ya Jangan lupa teman-teman yang baru gabung, like nya dan subscribe Semoga video yang sedikit Bermanfaat ini Bermanfaat lebih besar lagi kepada teman-teman semua yang membutuhkan Seperti itu ya teman-teman ya Oke lanjut teman-teman Untuk lampu D nya sekarang kita tes tadi tidak ngedip ya Kemudian kalau cek mesinnya masih hidup Ini kita lakukan cek scanner pada mobilnya dulu Jadi ini sambil nunggu loading ya Agak lama teman-teman ya Nah disini untuk cek mesin teman-teman Ini bisa di scan menggunakan scan biasa ya Tapi pembacaannya tidak seakurat scan bawaan dealer nya Jadi kita lakukan untuk scan menggunakan scan dealer Jadi disini apa penyakitnya Kita cek bareng-bareng Oke teman-teman Sini kita sudah pasang untuk bagian scanernya ya Ini menggunakan MUT3 Jadi kalau penyakit Mitsubishi Pajiro ini Dia kalau tidak pakai scanner asli bawaan dealer Pembacaan pada trouble nya itu bisa berbeda ya Dengan scanner-scanner yang lainnya Jadi usahakan kita bisa datang ke dealer Pada saat untuk pengecekan mobil Ketika lampu engine checknya hidup ya teman-teman ya Ini untuk tipenya KG4W Kemudian kelasnya GYPSR Ini model tahunnya 2014 ya Matic Oke kita lanjut untuk kita centang set Kita baca di self-diagnosis Oke teman-teman Untuk di bagian mesin Tidak ada kendala ya Kita kembali Ke bagian Matic nya Karena permasalahan disini Lampu D Lampu drive nya Pada saat kita jalan ya Ini hidup ya teman-teman ya Kita masuk di bagian AT Oke set diagnosis Nah disini terbaca pada gear 4 incorrect ratio Kemudian input subspeed sensor Jadi nanti kita cek untuk bagian Input subspeed sensor ya Dan gear 4 incorrect ini Ini perbandingan ratio itu terjadi Terbaca oleh ini Input subsensor Sehingga dua-duanya itu terbaca Di diagnostik Kodes nya ya Jadi nanti kita cek untuk bagian Input subspeed sensor nya Sahabat untuk bagian input subspeed sensor Itu berada di bagian depan ya Untuk sensor ini sebelah kiri Nah ini input subspeed sensor Kemudian untuk bagian belakang Yang namanya Output subspeed sensor ya Ini sama saja Sama yang bagian depan Jadi nanti kita cek Untuk bagian depan Itu soketnya kita lepas Kita bersihkan ya Oke kita buka dulu Untuk bagian soketnya Speed sensor Input subspeed sensor nya Oke teman-teman Kita lepas ya Bagian murd 10 nya Yang kita buka Kita cek dan kita bersihkan ya Nah untuk Bentuknya seperti ini ya Input subspeed sensor nya Oke nanti kita bersihkan Untuk bagian soket Setelah itu kita pasang lagi teman-teman ya Oke untuk Sensor dan Konteks sensor nya Bagus ya Untuk soket juga Lumayan bagus Tidak ada masalah Berarti nanti kita pasang lagi Untuk sensor sudah terpasang Kita cek lagi Untuk di bagian MUT nya ya Kita cek lagi Untuk di bagian MUT Trouble nya Masih ada atau tidak Oke lor Kita cek di MUT Oke teman-teman Untuk bagian Trouble nya Sudah bisa dihapus ya Biasanya kalau Dia trouble nya Panjang Atau masih bermasalah Itu tidak bisa dihapus ya Jadi sekarang kita lakukan Untuk reset pada Ya pada minus baterai ya Kita lepas background nya Kita lepas Kita reset Kita off kan kontak nya Kemudian kita reset ya Oke teman-teman Untuk trouble Sudah tidak ada lagi ya Jadi kita Coba reset Manual Kita tunggu 10 sampai 15 detik ya Oke Kita coba pasang lagi Oke teman-teman Setelah dipasang Kita coba Hidupan kembali Mobil nya Untuk lampu Cek mesinnya hidup Jadi nanti kita Coba tes jalan dulu Kemungkinan besar Lampu cek Mesin ini hidup Teman-teman Itu bukan berarti Dari Bagian mesin saja ya Seperti Filter solar EGR Dlain-lain Intinya Lampu ini hidup Itu menunjukkan Bahwa tanda Ada yang bermasalah Di bagian mesin Ataupun Matic Oke teman-teman Lanjut kita Tes untuk mobilnya Oke Sahabat ke semua Untuk trouble Engine check nya Nyala Dan Lampu D nya Kadang-kadang hidup ya Ini sudah Beres teman-teman ya Jadi Di Permasalahan nya Disini Yang timbul Tadi Akibat dari Sleep Incorrect Gigi 4 Itu sleep Di bagian gigi 4 Sehingga yang terbaca Input Sat nya Bermasalah Kemudian Gigi 4 nya Yang bermasalah Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Untuk Bagian Lampu engine Check nya Sekarang sudah mati Sudah tidak Ada masalah Lagi ya Ini Tes sudah Lebih dari 6 km Jadi Diperkirakan Sudah normal Sudah aman Ya Teman-teman ya Jadi Sekarang Permasalahan nya Tidak timbul lagi Oke Teman-teman Semoga Ilmu Sedikit ini Bermanfaat Buat teman-teman semua ya Buat teman-teman Terima kasih semua Dukungannya Doanya Dan sarannya Semoga Ilmu yang Papi Kembar Bagikan ini Bermanfaat Jadi Terima kasih banyak Buat teman-teman Papi Kembar Semuanya Oke Sampai ketemu lagi Di video Papi Kembar Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax